1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 Yo bremmers dan halo juga youtube Welcome to brem-brem youtube channel Oke, kalian ditemenin dengan host kalian seperti biasa Andre Purnadi Dan gue pengen share topik yang kalian udah baca nih Di judulnya di depan tadi Yes, jadi worth it gak sih beli head unit second Sebelum gue bahas lebih lanjut Gue pengen langsung ngomong kalau itu worth it Straight to the point aja langsung di depannya gue kasih tau nih Nah ini gue jelasin sedikit latar belakangnya Kecil aja Jadi industri otomotif audio ini Terutama untuk head unit second Itu tuh gak sekecil yang kalian kira Dan gak semenakutkan yang kalian kira Kalau kita belinya online yang asal-asalan Ya mungkin sih hasilnya akan mengecewakan Tapi kalau kalian riset Dan punya pertimbangan yang akan gue kasih tau nantinya nih Itu gimana ya Menurut gue super duper fine banget Buat beli head unit second Dan kalian gue jamin akan ngerasain kepuasan Yang gak sepuas beli head unit baru sih Tapi kalian akan ngerasain kepuasan yang cukup oke gitu Nah langsung aja gue bahas ya Gue pengen pecah jadi 3 alesan Kenapa worth it buat beli head unit second Yang pertama nih Kita cek dulu speknya Soalnya ini salah satu alesan paling penting Spek atau kebutuhan Sesuai gak dengan kebutuhan yang kita butuhkan Sesuai gak dengan spesifikasi yang memang kita gunakan gitu Kalau kalian suka nonton video dalam mobil Terus kalian beli head unit yang udah HD Terus brand-brand yang bagus Kayak Pioneer, Kenwood, Sony Itu kan memuaskan gitu Udah pasti udah oke banget layarnya Bagus Zaman sekarang juga banyak yang udah floating ya Head unitnya 9 inch, 10 inch Itu pasti akan memuaskan Tapi kalau kalian suka nonton video Terus kalian beli head unit yang cuma 7 inch Dan brand-brand China yang gak jelas Layarnya butet Dipegangnya lemot Terus bener-bener Apa ya Gak memuaskan Untuk mengeluarkan hasil video yang kalian butuhkan Jadi pertimbangin lagi Kebutuhan kalian ini untuk apa Audio Nonton video Pengen Android Atau pengen apa Itu dulu aja Kalau udah cocok Gak ada masalah Yang kedua Ini penting banget juga nih Harga Jadi kalian harus riset dulu Wajib mesti kudu Harga unit barunya berapa Terus ini barang yang kalian incer Yang speknya sesuai nih Itu harga dijualnya berapa Gitu Kalau misalkan harganya terlalu jauh banget Ya balik lagi sih untuk kalian ya Karena kalau udah ngomong masalah uang Itu agak sedikit sensitif Ada yang kapasitasnya tinggi Ada yang kapasitasnya kurang tinggi Ada yang dikasih mahal beli-beli aja Ada yang udah dikasih murah Masih minta lebih murah lagi Jadi susah ya Kalau ngomong harga ya Kalian tinggal perkirain aja Barunya berapa Worth it gak harga secondnya buat kalian Nah yang ketiga Kondisi fisik barang Gitu Jadi spek udah ada Harga udah ada Kondisinya kayak gimana Kalau pas kalian beli Barangnya udah ngelek-ngelek Layarnya udah baret-baret LED-nya udah ada yang mati Pixel-pixelnya Menimbeli head unit baru Tapi yang budgetnya Pas-pasan sih Menurut gue kayak gitu Tapi kalau misalkan Budget kita pas-pasan Kondisi fisik barangnya bagus Harganya cocok nih Tapi speknya di atas budget kita yang pas-pasan Ya wih sikat bro Gas kan Gitu Jadi pertimbangan-pertimbangan Cuma gak banyak pertimbangan Cuma tiga pertimbangan itu aja Yang menurut gue nih bisa ngeyakinin kalian Ayo jangan takut buat beli head unit second Atau kalian mau jual head unit second Jangan takut Itu pasti akan ada yang beli Gue berani jamin Tokopedia Bli-bli Bukalapak Bli-bli official seller ya Ya gak sih Gak bisa juga ya Nah yaudah Tokopedia Bli-bli Bukalapak Kalian upload aja disitu Apa tuh forum facebook Itu juga aktif men Banyak banget disitu Kaskus Itu jual aja Upload di instagram Itu pasti kejual Dan buat kalian yang mau beli head unit second Gak usah ribet Cari di google Itu pasti ketemu Tapi ya harus hunting ya Kasih waktu sedikit lah Jangan buru-buru Lagi BM nih Pengen banget Langsung asal beli Eh pas nyampe Gak sesuai Barangnya sesuai keinginan kita Yawis That's it Tujuan video kali ini Udah begitu doang Tapi cukup inspiratif Lumayan lah ya Yaudah lah ya Oke brebers Oke youtube yang udah nonton Kalo kalian suka video-video simpel Dari brem-brem Yang kayak begini nih Ngeshare-ngeshare informasi Yang Jarang di-share Sama orang-orang yang lain gitu Kalian bisa request Di kolom komentar di bawah Jangan lupa buat like video kita Share video-video kita Menurut kalian Kalo misalkan video ini Bermanfaat nih Share ke temen kalian nih Ke grup Komunitas Atau siapapun itu Dan buat kalian Yang suka nih Atau lebih prefer tuh Pake head unit yang baru Jangan lupa Ada brem-brem Siap melayani kalian Jangan lupa Buka Tokopedia Brem-brem Website brem-brem Kita menyediakan head unit baru Tapi kalo kalian mau nebeng Jual second Bisa kali nanti kita bikin Brem-brem titip jual Gimana tuh Jadi biar kalian gak takut Berhubungan dengan Orang yang mau beli Atau kalian misalkan takut Buat netapin harga jualnya berapa Atau buat nanti yang mau beli Bisa minta tolong ke kita Mungkin takut ketipu Atau gimana Ya bebas lah Kita sharing inspirasi aja nih ya Kasih komentar kalian di bawah Kita diskusikan di bawah Oke gue Andre undur diri See you on the next video Sub indo by broth3rmax